Satu keluarga di Dusun Grudo, Desa Madiopuro, Jombang, Jawa Timur diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi, ayam goreng, dan mie. Akibatnya dua anggota keluarga meninggal sementara tiga korban lainnya dilarikan ke rumah sakit. Satu keluarga yang terdiri dari lima orang di Dusun Grudo, Desa Madiopuro, Kecamatan Sumo Bito, Jombang, Jawa Timur diduga keracunan makanan usai menyantap nasi, mie, dan ayam goreng. Aparat kepolisian bersama petugas Puskesma, Sumo Bito pun langsung mendatangi rumah korban pada selasa malam untuk mengambil sisa makanan. Satu keluarga yang mengalami keracunan ialah pasangan suami-istri Selamat Muhammad Yusuf dan Suji Mistiari. Anak pertama mereka, Mareta Putri Regina, namun anak kedua yang berusia enam tahun, Safara Malika Bilkis, meninggal di pangkuan sang ibu. Sementara sang kakek Asmi Adi berusia 72 tahun meninggal usai dirawat di RS Uday Jombang akibat gagal nafas. Yang mengambil sampel yang akan dilakukan pemeriksaan di lab di dasar kesehatan. Apa saja yang diambil sampel tadi? Tadi ada bukas tulang ayam sama mie, sambel bapeda sama mie dan telur kuilur. Telur kuilur? Telur, enggak, enggak. Melon. Melon, itu saja. Yang meninggal siapa? Safara Malika Bilkis, usia enam tahun. Dari berapa keluarga yang keracunan sih jumlahnya? Empat. Lima orang? Lima orang. Lima orang. Plus satu yang kerja tadi yang Pak Tukang? Pak Ji. Pak Ji tadi, ya. Plus Pak Tukang tadi, berarti enam orang. Satu keluarga ini menyantap makanan pada Senin sore. Setelah itu, saat malam hari mereka muntah, pusing, dan lemas. Sebelum dugaan keracunan diketahui, warga sempat curiga melihat kondisi rumah korban sepi. Salah satu warga lalu memeriksa rumah korban dan menemukan semua anggota keluarga terkapar. Si ibu kandungnya, ibu Mareta itu, tahu-tahunya anaknya itu sudah meninggal. Pas waktu di pangkuan, ya waktu tidur dikeloni gitu loh mas. Jadi waktu tidur itu, ibunya bangun, dan anaknya sudah kaku, sudah biru. Di sekitar tempat tidurnya tadi sudah banyak muntah, kotoran, apa itu. Terus keluarga lainnya juga sama? Sama. Lagi terbaring di? Sama. Enggak ada satu ruangan, enggak. Tapi ambruk semua? Iya. Seluruh sampel makanan mulai dari buah melon, daging ayam, dan sisa makanan lainnya sudah diamankan petugas untuk dilakukan uji laboratorium. Sedangkan tiga korban lainnya masih menjalani perawatan di Puskesma Sumobito maupun RSUD Jombang. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur